Intro Memang dari awal kita bicara ya bahwa ini adalah training camp Kita mencari lawan yang sepadan, yang tujuannya bukan menang kalah Tapi adalah mengevaluasi sejauh apa persiapan kita menghadapi kompetensi Liga 1 nantinya Jadi kami menyampaikan kepada pemain, pelatih, ofisial bahwa tidak bicara menang dan kalah Tidak bicara jumlah skor, tapi yang penting evaluasi Dan terutama titik-titik lemah kita mudah-mudahan bisa segera diperbaiki sebelum kompetisi dimulai Kalau kami manajemen melihat gitu ya, pertama apapun hasilnya kita patut syukuri Tapi yang kedua kami juga melihat skema yang diterapkan oleh pelatih Cukup berjalan dengan baik walaupun memang masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi Dan kami melihat juga tim bayangkara yang kemarin uji coba juga cukup bagus Timnya solid, sehingga juga Semen Padang perlu bekerja keras gitu ya Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Tapi apapun itu, kita yakin dan percaya ini adalah bagian dari proses Mudah-mudahan insya Allah nanti Semen Padang FC siap untuk dikompetisi Liga 1 Oke, kebetulan memang Alhamdulillah ya kita punya kesempatan ya Berlatihan bersama tim yang sama-sama promosi ke Liga 1 Yang sama-sama mempersiapkan tim dengan baik Nah, mudah-mudahan hari ini pertama kita doakan tidak ada yang cedera Tidak ada yang apa namanya, yang sakit Tapi yang jelas kami berharap pelatih bisa memaksimalkan potensi yang ada Dan kita bisa sama-sama memperbaiki kelemahan-kelemahan kita Baik di segi taktikal, strategi, ataupun juga dengan permainan di lapangan nanti Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal Tapi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Kita tidak bicara skor, kita tidak bicara menangkalah Tapi kita bicara proses dan evaluasi Kami juga nge-push ya kepada para kontraktor yang bekerja Mudah-mudahan kami harapkan target di laga ketiga kandang kita Kita bisa berkandang di home base Walaupun sama-sama kita ketahui kita masih kena sanksi 3 kali home tanpa penonton Tapi kami berharap target di awal September Insya Allah mudah-mudahan Haji Agus Salim Padang bisa ready untuk menggelar perbandingan Liga 1 nantinya Pertama kami memang banyak pertimbangan yang memilih di STIK Pertama adalah pertimbangan lokasi ya Yang dalam tanda kutip lebih mudah dijangkau dengan 1 kali penerbangan dari Kota Padang Terus yang kedua juga pertimbangan kita karena kita tanpa penonton juga di 3 kali pertandingan Saya pikir juga hanya mempenting stadionya representatif dan bisa lolos untuk menggelar pertandingan Liga 1 Nah kami melihat ya standar PT IKA juga cukup baik gitu ya Dan cukup untuk menggelar pertandingan Liga 1 Mudah-mudahan kita bisa nyaman di sini Kepada para supporter, kepada para pendukung Semen Padang FC Para pecinta Semen Padang baik yang di Kota Padang Ataupun yang di Rantau, Sanak-sanak Sadonyo Jangan lupa tetap selalu doakan yang terbaik buat Semen Padang Mengulangi kata Bang Andri, kurangi Cemen ST Tapi insya Allah dukung dengan yang baik Doa yang terbaik untuk Semen Padang FC Mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi di Liga 1 nantinya Amin 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 Terima kasih.